artinya, the needs of English language apakah diperlukan bahkan di sampai daerah-daerah Monogiri this is my problem my biggest problem to teach English in Monogiri is that they don't think English is they don't have the urge untuk itu kan, needs-nya mereka merasa enggak that's why I'm questioning this it's really hard, they don't think you know, English ngomong poan iya bener saya tidak lagi merasa kaku it's really easy karena saya sudah setiap hari speaking in English kalau dulu saya jadi aneh ketika Anda ngomong Jawa 5, 4, 3, 2, 1 and close the door Gua Asri halo, I'm Daddy nada, how are you? oke oke oke, oke oke, oke jadi kemarin saya ngeliatin TikTok ya and I'm very happy ngeliatin TikToknya Bu Asri waktu ngajarin bahasa Inggris ke nada anaknya kan ya waktu itu saya seneng banget seneng banget karena saya tuh sering banget karena ngomong di mana-mana gitu kadang-kadang suka nyampur sama bahasa Inggris terus suka nyampur sama bahasa Inggris terus kadang-kadang banyak netizen-netizen yang marah-marah gitu tidak mencintai bahasa Indonesia gitu terus sedih karena gak paham gitu saya mau ngomong sama mereka pada saya yang mau nulis ya belajar ya belajar karena itu bahasa internasional bukan tidak menghargai bahasa Indonesia menurut saya we need it we need it nah itu kan tapi coba dulu kita-kita saya seneng banget serius malah kita bisa siar tentang Indonesia keluar like duh tapi tau gak bu ini yang saya suka sama ibu apa tau bu your accent your accent is good i mean it's like bener-bener accentnya ngomong bahasa Inggris gitu kan biasanya orang kalau ngomong bahasa Inggris accentnya kadang-kadang masih Indo masih Indo gitu kan sama kayak orang bule yang ngomong Indonesia masih bule gitu kan enggak tapi accentnya ibu bisa bisa bagus banget gitu apa sih how do you learn this ibu tuh sebenernya siapa sih anda tuh siapa anda tuh siapa sebenarnya well you can say that Inggris is my passion really my passion is Inggris you know whatever it takes to be better at Inggris I will do it see so I always enjoy studying learning about Inggris you know so yeah it doesn't matter for me if you know people you know they complain I have to study for 24-7 you know but I don't complain at all because you love it because I love it and I you know when you love what you do you just gotta keep doing it and you know that is a good thing for you and that's what I believe I have to do the thing that I love and that's good yeah i understand tapi anda tuh siapa anda tuh apa kerja anda apa terus anda kok bisa 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 karena ada orang ya saya kan nonton tiktok ya terus ada orang yang ngomong oh ini pasti tkw ada yang begitu nah coba anda ini siapa sebenarnya saya guru bahasa inggris om lady guru bahasa inggris guru bahasa inggris oke asalnya dari dari Wonogiri Wonogiri lahir di Wonogiri lahir di Wonogiri besar di Wonogiri tua juga di Wonogiri oke belajar bahasa inggrisnya di di Wonogiri juga dan kebetulan kuliahnya kan ambil jenisan FKIP bahasa inggris tadi kan itu di Universitas Universitas Muhammadiyah Surakarta Surakarta dan Solo tapi kan biasanya ketika belajar bahasa inggris walaupun di universitas bahkan aksennya juga gak diajar i don't know maybe God gave me this gift to something i don't know i don't think it's a gift i think it's a practice and learning yeah practice and learning and a gift yeah a gift that you want to learn it for sure i think tapi di mana belajar aksennya i watch a lot of episodes of france.com you know oh the france.com i love watching that yeah it's so funny so funny and so i don't know i learn a lot you know about especially the pronunciation and the intonation the ups and down the ups and down the swing thing i love france that's you know how i built my american accent wow wow that's amazing ini pasti ada yang protes saya sedih karena tidak ngerti apa yang ilang ngomongin kesian belajar jangan komplain belajar untuk dengerin katanya ibu karena ini bisa membuka peluang yang banyak buat semuanya buat teman-teman dan sebagainya maksudnya business wise terus kenal dengan orang banyak buka link dengan orang banyak makanya itu nada belajar bahasa inggris dari kecil iya dari kecil dari bayi dia cuman kalau om daddy ditanya dia apakah sudah advance atau apa dia masih beginner mungkin saya itu butuh 7 tahun untuk bisa fluent mungkin karena dulu kan tidak ada bahkan internet tidak ada google apa tidak ada saya dari ini tv dulu itu adanya tvri rcti sctb sudah jadi saya belajar dari film-film yang ditayangkan mereka udah sekarang lebih gampang sebenarnya iya sekarang lebih banyak tapi waktu nada lahir berarti ibu ngomongnya maksudnya in a daily basis i 3 languages japanese indonesian and english japanese indonesian and english dicampur dicampur tapi tidak dalam artian misalnya saya jawa terus nanti saya english kan tidak seperti itu oh iya that's not you know how you learn english language naturally you just listen and then you copy betul gak dicampur-campur iya kalau gak nanti kayak orang surabaya numpa airline jenengnya numpa airline tuh numpa jet apa iya kan begitu kan makan steak makan steak rendang kalau makan tuh berarti nada sekarang bahasa inggrisnya kalau you listen you understand you prefer to speak japanese indonesian or english japanese japanese karena banyak temen-temennya pasti ngomongnya jawa iya jawa biasa oke but you can speak english blunt let's try no no let's try come on let's drive come on talk about something your name how old are you 12 12 oke what is your hobby my hobby my hobby is playing game playing games it's not hobby okay so where do you live i live in wano giri you live in wano giri yes explain me about wano giri i've never been there how how it looks like i don't know you don't know yes it's beautiful yes so beautiful it's so beautiful yes what beautiful water i mean what are you talking about the beautiful i mean what the island or the what bagus bagus which part huh which part which part is bagus hmm the weather or what yes the weather yes you want to move to jakarta yes yeah one day no 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 ibu ketika bikin tiktok itu pake bahasa igis iya ada orang yang ini gak yang komplain gak atau mostly it's good mostly it's good alhamdulillah but you know you can't tell what people think and say right jadi mereka ya adalah ada sajalah om yang negatif yang so ini so itu yang brimbernya kok masih ini pronunciationnya kok begini begitu beginilah begitu ya begitu lah om emang 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 aduh ada anak kecil lagi padahal saya mau ngomong-ngomong bahasa binatang memang sorry to say this but i think it's very stupid because because kalau orang ngomong pakai bahasa inggris terus yang gak ngerti marah-marah ya kan karena dia bilang gak mencintai bahasa indonesia terus ada orang yang sok ngerti ngebenerin grammar cops grammar cops iya kan it's not cops it's grammar nazi udah beneran oke jadi detail-detail tuh dibenerin iya makanya giliran suruh ngomong pusing loh kalau nulis paham gampang kalau nulis kan tinggal copy paste bisa ya bisa kalau ngomong itu ada ibu udah pernah keluar negeri kemana aja belum pernah belum pernah oh belum pernah wow tapi kamu sudah siap untuk itu i don't think i want to go with pride why i'm afraid of flying wow you can go to singapore bisa lewat darat kan kebatam kebatam dulu kebatam dulu baru naik ferry iya bisa lewat darat dong bisa dong itu ada laut iya gue tau ada laut tapi kan itu kan lewat darat bisa kayak biksu-biksu dari Thailand itu saya gak setuju karena dia bilang biksu-biksu itu jalan menempuh jarak berapa ribu kilometer jalan menempuh kalau dia jalan berarti ketika naik kapal itu harus taruh treadmill tapi jaraknya salah judul salah judul agus yang bilang tadi ya siapa enggak tadi dibilang naik kura-kura ya naik kura-kura teman-teman nih ya kita kalau di Singapura bisa um i love my hometown i have my mom and my grandma there that we need to take care of so i think we can go like you know anywhere you know that will take a week or days but don't you think that you like need to go there because now your English is so good i mean don't you think oh if i have a chance and i will get some money then i will do it oke 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 tapi kamu mau gak ke Oneagri mau tapi takut numpak pesawat oh takut numpak veci takut numpak pesawat iya kok wati takut ketinggian takut ketinggian kan gak keliatan kan bisa lihat dari cintia jangan dilihat kalau lihat tuh sengaja namanya tapi udah pernah naik pesawat belum loh belum pernah ibu sudah sudah lalu apa rasanya rasanya tidak mau lagi part yang mana part take off nya atau part di atasnya atau part turunnya part landing nya it was a very rough landing and i don't want to wait no 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 more tapi kan udah landing bu iya dong that's better it's better kan udah landing gak apa-apa lah geruduk-gerudukan daripada di atas ayo ya kan udah landing gak apa-apa kemana waktu itu bu ke Jakarta juga ke Jakarta juga ada urusan pekerjaan administrasi job thing gitu yang harus saya lakukan tahun 2015 waktu itu that's the first and the last the first and the last i don't want to do it again i swear to god i joke wait wait ibu ke Jakarta nih kesini naik apa ini kereta naik kereta berapa jam 9 jam 9 jam ibu naik pesawat paling 1,5 jam iya sih enaknya itu nah iya ayo but i enjoy you know being on a train seeing green trees and the scenery i enjoy it really iya 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 kan bisa lihat awan awan is boring ya bener sih bener sih bener bener so oke ibu sekarang berarti what is your professional i'm a teacher guru di di SMK bakti mulia wonogiri SMK bakti mulia wonogiri wonogiri iya wah berarti sekolah itu bersyukur sekali punya guru bahasa inggris guru bahasa inggris kan iya oh iya kan gak tau tiba-tiba guru nyanyi atau guru guru bahasa inggris ya iya oke dan murid-murid itu gimana ketika gini i'm not discredit discredit wonogirinya tapi kan itu sebuah bukan perkotaan besar ya artinya the needs of english language apakah diperlukan bahkan di sampai daerah-daerah wonogiri thank you for asking see this is my problem my biggest problem to teach english in wonogiri is that they don't think english is they don't have the urge untuk itu kan needs nya mereka merasa gak that's why i'm questioning this yeah it's really hard you know they don't think you know english mengopoan why do we need to study english they don't see it in jakarta you can see that you can meet bule everywhere so you have to speak english but in wonogiri we don't have that kind of thing in my place so you know why do we need to study english they question okay and how you explain and well you know i'm from wonogiri i keep practicing my speaking and i can you know be in jakarta i can be on mas daddy show so who knows that you can do you know everything that you wanna do if you study english if you learn english it's basically ibu ngajar anak-anak smk 11-12 iya 11-12 oke 11-12 kelas 2 kelas 3 iya oke nah i think another problem is because the parents of their don't think that is important for the kids learning english yes that makes it worse right iya that makes it worse berarti orang tuanya juga sebenarnya gak mendukung-mendukung juga iya anaknya juga sudah seperti itu orang tuanya juga tapi oke saya understand saya ngerti masalahnya tapi kenapa itu masih terjadi maksudnya begini kenapa gak apakah memang orang-orang disana itu setelah selesai kerjanya juga disana gitu atau apa yang terjadi apa mereka gak mau ke jakarta atau ke luar negeri atau apa sebenarnya kalau orang luar negeri itu banyak apa namanya kalau istilah jawanya itu boro jadi dia itu kayak kerja di jakarta cuman memang tidak butuh-butuh amat bahasa inggris om gimana caranya yang ini sorry ini level pendidikan mana dulu kuliah bukan kalau kuliah ya SMP SMA gitu lah lulusan kerja ya di pabrik di mana kan gak butuh terlalu banyak bahasa inggris gitu kan ya banyak itu orang menurut tapi kalau resume anda lancar bahasa inggris anda jadi buruh dan bisa diperhatikan untuk jadi hal yang lain kan opening the opportunity tapi mungkin ya well it takes a lot of money to educate yourself right in indonesia right now ya but you can learn it from the internet if you want to learn it you can learn it i don't know i don't understand you know people there they don't i don't know i'm confused ya saya juga sih makanya mereka gak merasa bahwa itu dibutuhkan jadi gak perlu sebenarnya why do i need to study in english they you know question this all the time they don't like literally ask that but i know you know all the faces they don't think it's needed gitu kan nah berarti ibu sorry ngajar ini adalah salah satu mata pelajaran iya karena di sekolah kejuruan 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 nya apa ini kejuruan nya ada 4 om 1 farmasi 2 animasi 3 analis 4 teknik mekanik industri jadi ini they need english iya kan iya itu semua kejuruan yang butuh bahasa inggris iya i don't know itu bukan cuma di sekolah bakti mulai ini di kebanyakan monogi juga seperti itu tidak terlalu respect dengan bahasa inggris i don't know dan sekarang bahkan ada animasi itu sangat butuh iya kan kalau animasi yang udah bagus anda dipakainya di luar malah gak ada di indonesia betul i don't know wow kalau anda belajar animasi anda harusnya udah jelas bahasa inggrisnya sangat penting tapi kalau seseorang ingin belajar kita katakan seseorang ingin belajar mereka benar-benar ingin belajar apa yang paling penting harus mereka lakukan supaya mereka bisa belajar inggris cepat dan bagus sebenarnya kamu butuh cinta tapi kita can't make someone cinta tidak bisa dibaksa jadi mungkin ya sudah i'm not gonna talk about love let's talk about consistency confidence because we live in indonesia where grammar nazi everywhere we need confidence and consistency to learn but of course yang pertama harus you need to want to learn it first berarti yang love tadi yeah love that we can you know make someone you can't push people to love something someone tapi why do you love english you know what i remember my father he he passed away my late father he watched this tv show he watched this uh indonesian host tantau yahya oh yeah he spoke in english at that time and he was like oh my goodness this is the man he was amazed with tantau yahya when he spoke in english karena di jaman itu yang bisa bahasa inggris juga gak banyak tantau yahya bisa and i don't know maybe it's it's even under my conscience my conscience that i have to okay i have to be good at english because i want to make my father proud of me because he is proud of he was proud of tantau yahya and he might be proud of maybe that's one of the thing that like pushed me to study english so when you study english ngeles atau apa dulu awal-awal dulu emm kalau di sm saya saya belajarnya om smp-sma itu tidak pernah ngeles cuman saya suka jadi tapi i don't think is enough loh apa yang diajarin di smp dan sma kan memang saya belum bisa waktu smp-sma cuman saya suka jadi ketika ada film gitu kan saya denger satu kata baru saya akan itu tadi banyaknya gimana terus saya tirukan cari tau artinya cari tau artinya listen repeat listen repeat itu wajib listen repeat listen repeat iya betul iya and that's what i did during my high school during your high school iya berarti itu hobi dong kalau kayak begitu ya iya it's not something that i learned it's my hobby so sometimes when people ask me what's your hobby speaking in english speaking in english jadi sekarang yang ibu ketika bikin tiktok itu saya pengen tau tujuannya tujuan well sebenarnya untuk saya sendiri jadi i have to push myself ketika saya tidak awalnya kan saya buat youtube channel itu saya buat kenapa karena kalau saya tidak buat youtube channel saya tidak akan mau belajar practice kalau tidak di practice dia akan hilang i don't care kenapa bikin youtube channel karena anda mau belajar maksudnya oke begini kan saya kan kuliahnya lulus 2003 dari situ ada upside down saya 2003 pulang tidak ada temen belajar bahasa inggris speaking family juga tidak ada terus udah hilang oh oke terus 2009 ada ketawaran kerjaan di radio nyar pakai bahasa inggris saya terima gini lagi bisa terus udah gitu hilang tidak ada lagi kerjaan udah hilang terus 2020 saya push ayo ini harus ini saya gitu saya buat youtube channel biar saya terpaksa harus practice speaking skill terus-terus terus-menerus sebenarnya buat saya tujuannya tapi education channel berarti ya nah kalau ketika dia bikin tiktok itu tujuannya tujuannya apa maksudnya apakah to spread that people need to learn english atau apa i don't think about it i just wanna keep practicing my english and if people get some benefit from this alhamdulillah if they don't get it it's okay i don't care i just wanna learn you don't teach english on the social media yes i do yes i do yes i do yes jadi memang buat ngajarin juga buat ngajarin cuman efeknya sih lebih ke sayanya jadi i need to practice kalau mereka dapet benefit ya alhamdulillah do you ever met someone in monogiri yang speak english as well as you um i don't think i remember meeting someone in monogiri who can speak english as good as you or i don't know not even speak english well they they speak english but fluently i'm not sure i'm not sure i'm not sure so it's really rare to find tapi ini susah sih kalau menurut saya karena gak semudah apa yang kita bayangin gitu maksud saya ini bener-bener butuh patience yang karena gini nada aja lahir dari seorang ibu yang pasti bahasa inggris diajarin tiga bahasa oke logiknya logiknya nada nih harusnya ngomong inggris sangat amat fasih logiknya tapi kalau menurut saya nada belum fasih-fasih banget karena lingkungannya dia gak mendukung dia untuk ngomong bahasa inggris cuma sama saya iya jadi jadi ya tadi ibu bilang itu ketika udah gak ini pasti turun pasti iya waktu ada radio naik lagi gitu kan iya ada ini naik lagi jadi payaran dia susah dong susah emang mas terutama ya untuk anak-anak saya tapi dengan paling tidak saya sering live stream di tiktok itu kan juga my practice to you know my speaking practice jadi paling tidak saya kalau mau mulai pembicaraan conversation in english itu sudah tidak lagi kaku oh karena oh oke karena ada alasan untuk ngomong inggris dengan dia karena ada tiktoknya dan sebagainya juga kan iya untuk bikin mulai pembicaraan itu ya enggak jadi kan speaking itu kan butuh kebiasaan mas nah saya kan sering live di tiktok nah itu sangat-sangat membantu saya untuk menambah fluensi nah dengan begitu ketika saya mau ajak ngobrol anak saya itu saya tidak lagi merasa kaku aduh armone nah itu sudah sangat mudah karena saya sudah setiap hari berbicara in english kalau dulu saya jadi aneh ketika anda ngomong jawa harusnya enggak ya harusnya saya nerima tadi ketika dia ngomong jawa loh kok aneh intermezzo intermezzo ya jadi ya untuk latihan lah intinya gitu kan untuk latihan oke jadi ketika anda mendapat tiktok latihan terus youtube dan orang mulai tahu yang sebenarnya bagus jujur bahwa saya sangat gembira karena masuk ke FVP saya juga gitu ya masuk ke FVP saya juga terus saya ini yang luar biasa gitu kan maksudnya basically you get more famous because of your english language ada yang you get an over ada over-over lain kerjaan atau opportunity atau apa yang terbuka buat ibu endorse endorse seperti itu jadi jadi belum yang apa maksudnya ya ya endorse ada terus wawancara seperti ini terus binang tamu apa seperti itu masih seputar itu belum kayak seminar atau apa itu kan sudah serius itu belum itu belum oke tapi saya pikir itu bagus setelah ini insyaallah saya percaya mau tidak mau anda naik pesawat terbang kalau tidak anda berangkatnya dari kapan well wish me luck on the plane you know gini ini saya nanya tidak maksud menyinggung siapapun ya tapi I need to ask you this oke now ada orang kampung ada orang kampungan itu hal yang berbeda orang kampung orang yang tinggal di kampung iya orang kampungan orang tinggal di ibu kota juga bisa kampungan iya kan gitu ya iya do you think when you have a knowledge of another language whatever it is bisa inggris bisa bahasa cina bisa bahasa apalah terserah itu do you think it change your the way you think do you think membuat persepsi anda jadi beda membuat anda lebih baik dibandingkan orang-orang lain in a positive way iya iya sebenarnya kalau belajar bahasa itu kan juga belajar budaya om oke kan approach budaya juga ada disitu jadi saya juga as i'm trying to be a good muslim jadi ya tetap saya harus ada proteksi ini tapi kalau di positifnya itu saya lebih apa ya open minded kali ya lebih oke lebih open minded jadi kalau orang kebanyakan kan bahasa inggris gitu kan kalau saya why not you know that's knowledge that's a good thing why not saya selalu enteng untuk bilang why not karena mungkin karena saya kebiasaan belajar bahasa inggris ini karena mungkin ya pemikiran orang-orang sana ya why not tadi begitu ya itu dia makanya jadikan ketika anda mulai mempelajari hal ini berarti kan pola cara berpikir anda pun jadi berbeda jadi berbeda ya ya dan itu tidak menghalangi anda menjadi seorang muslim yang baik tidak tetap ada proteksi-proteksi benar benar itu saya setuju sekali ya karena nanti tiba-tiba kalau ada orang yang ngaco ya gitu tiba-tiba gila ya gitu kan bilang wah bahasanya nanti kayak gitu ada tuh iya ada ada nah ustad-ustad yang ada di Amerika ngomongnya bahasa apa ngomong ya itu makanya kan harus open-minded bahwa it's needed justru sebenarnya ilmu ini bisa untuk menyebarkan kebaikan anda kalau mau menyebarkan sesuatu gimana kalau tidak ngerti bahasa kalau bisa ngomong bahasanya pakai bahasa kalb pakai bahasa kalb ibu punya anak berapa bu tiga mas tiga jadi nada is the first one oh you're the first one iya yang paling kecil omor dua apa tiga 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 cowok juga cowok cowok ini adiknya dua cowok semua oh adiknya dua cowok semua 6 tahun 3 tahun om oh iya kamu nanti besar mau jadi apa guru mau jadi guru kayak bunda juga gak tau kalau itu oh tapi mau jadi guru pokoknya kenapa mau jadi guru gak tau tertarik aja tertarik jadi guru apa guru pengennya sih guru bahasa perancis bukan siapa tau bisa loh kan tuh gak ada yang tau mau jadi guru apa guru guru matematika oh matematika kamu bagus ya lumayan paling bagus mata pelajaran kamu suka paling suka matematika paling suka matematika oh aneh gak karena saya bego gitu aja sama om karena saya gak kesono saya bingung kerjaan matematika pusing iya 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 aduh saya kemaren bantuin nada sama my daughter kan dia punya matematika gitu kan wah itu pengen saya karena saya gak ngerti itu apaan it happened to me a lot iya iya bener kan iya apa yang cari di google apa yang cari apa terus saya mikir-mikir ini kalau saya bantu ngerjain terus saya cari di google terus akhirnya bener terus yang ngerjain ada teman-teman disini yang bantuin ngerjain akhirnya berhasil dikerjakan dapet tapi anaknya tetap bodoh karena yang ngerjain bukan dia ngerjain satu kantor sama google kalau bahasa ikut kan jadi pinter karena terus jadi paham ini begitu dapet rumus waduh silahkan ini kayaknya di dalam kehidupan saya gak kepake kecuali gue mau bikin tower mungkin ya gitu ya tapi tapi of course there are people that needs to learn math because apa profesinya mereka mendukung lah gitu kan kalau saya mah jujur aja gak paham gitu tapi adik-adiknya bahasa inggris juga udah ya sama kayak tadi berarti tiga ya sudah yang nomor dua itu sudah pernah saya ikutkan konten itu udah dua tiga umur berapa? umur enam enam tahun kalau suami kerja apa? suami kerja kerja apa? kerja tukang bikin rumah gitu loh jadi tukang batu tukang bangunan tukang bangunan? iya iya bikin-bingin rumah gitu bahasa inggris juga bisa? oh no 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 not at all itu juwo asli juwo tulen gak ada inggris-inggrisnya berarti kalau lagi ribut di rumah tangga ibu ngomong pake bahasa inggris dia gak ngerti of course that's what I do tapi suami gimana ngeliat ibu? dari pacaran dong berarti sudah tau ibu jago bahasa inggris? gak pacaran langsung oh langsung iya iya langsung tapi kan walaupun langsung udah tau dong ini orang bahasa inggris jago gitu kan gak tertarik ibu untuk ngajarin bapak saya lebih tertarik ngajarin anak-anak karena kan lebih enak ngajarin anak-anak ya itu udah tua ya susah belajarnya susah kalau udah tua belajarnya susah belajarnya susah iya lo bener loh bener bener saya kan mau alaf kan iya terus belajar alibadah dan sebagainya waduh kan maaf kayaknya kalau gue dari kecil gampang nih ini nya lebih bisa langsung iya kalau kecil saya baru segini waduh di bahasa apa lagi pusing makanya saya gak ngajarin suami saya bahasa inggris udah susah udah susah bener bener so ibu tanya ada kelisah sih tapi dengan semua ini kamu punya mimpi yang kamu ingin membawa semua ini emm sebenarnya i have a very simple dream i want to stay i want to live in wanagiri like forever because i love my hometown why because why don't you you know i have i don't know i i'm you know when it comes to living in another town another country i'm not a very risk taker oke oh you want to leave there basically mau tinggal disana sampai tua gitu oh iya oh iya itu oke iya and i want to be you know like a PNS or something if you know if it's possible loh sekarang belum PNS belum kok bisa eee entah berarti itu waktu tes belum belum lolos atau yang gimana oh ya lah sekarang apa sekarang apa ya namanya GTY guru tetap ya jadi saya ngajar di swasta sudah guru tetap dan sudah sertifikasi jadi nanti dapet insentif persertifikasi begitu nah tapi bukan PNS bukan berarti yang ngurusin swastanya iya iya betul oh berarti kalau kalau itu nanti gak dapet ini dong kalau pensiun gak dapet tunjangan nah betul iya makanya saya pengen i wanna live peacefully ya kalau PNS kan yaudahlah ada tunjangannya dan sebagainya ya tapi kenapa kenapa gak jadi PNS tapi udah pernah mendaftar sudah sudah berapa kali mas memang kayaknya lah kan ini soalnya kan ada matematika and i'm dumb at math tapi kan ada guru bahasa inggris iya kan ya that is you know that is what is worried about our country orang guru bahasa inggris tesnya di PNS di tesnya matematika matematika lah apalah ya bego begitu so that's why you know i never make it make it through because i'm only good at english i'm not good at whatever i'm not really good those things i have three kids i have to take care of them i mean they fight a lot so maybe it's not i'm not really in a good circumstance to do but do you think there are people who want to learn english privately with you in wonogiri alhamdulillah you know there are some people you know drop their comment and they say i want to learn english with you bu you know on you know on tiktok on youtube di wonogiri online they can do it online and i why don't you do that oh you know the kid things you know i still have three kids and you know they fight a lot they make a lot of noise and then like it's like you know i want to be professional and i don't want to let them down you know ketika saya ngajar ternyata anak saya saya harus momong nah i don't want to be that you know i want to be professional jadi kalau ngajar ya ngajar tanpa ya gitu tanpa ngomong dan lain-lainnya oke tapi berarti di tiktok sudah menghasilkan dari apa apa namanya tadi affiliate affiliate juga iya sudah sama gift-gift gitu dari ah ya sudah terus ada itu apa masuk brand dan sebagainya sudah apa sih namanya endorse 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 iya endorse sudah ibu ibu gak ini pernah liat ibu-ibu mandi lumpur gak oh banyak kayaknya dia dapetnya lebih gede dari ibu ibu iya tapi aku gak peduli tapi aku gak peduli aku gak mau membuat duit kamu tahu melakukan itu melakukan itu iya bener iya makanya harga diri beda dong itu kayaknya aduh gitu kan saya marah-marah pada saat kesel banget saya ingat apa sih ini udah gitu ngambil duit anaknya lagi wah luar biasa atau ibu bisa jadi ini pemandu turis ke Wonogiri bisa itu bisa diatur saya bisa tapi turis ke Wonogiri gak sih i don't think so kayaknya belum terlalu dikenal deh mas belum terlalu dikenal belum ya kalau anda lihat cari buli disana mungkin cuma 1-2 udah mungkin tapi apakah itu tempat wisata yang baik iya kalau diolah dengan di manage dengan bagus no i mean now now no iya no iya no iya oke the management thing but do you think it's bisa jadi tempat wisata i think yes it will be fabulous apa yang menarik Wonogiri itu sangat hijau terus banyak pokoknya terus itu apa Wonogiri itu kan alas ya alas itu berarti jungle giri itu gunung jadi kita itu punya alas punya gunung jadi you can imagine all green all green dingin gak bu iya daripada jakarta mas jauh sekali iya sih iya dingin kalau di jakarta loh dibandingkan sini tau berapa derajat kalau panas itu sekitar 32 itu paling panas paling panas kalau dingin dingin 27 28 tapi kalau malam dingin berarti kalau malam karena saya mungkin sudah terbiasa ya jadi it's fine terbiasa ya berarti kalau malam lebih dingin lagi dong iya iya kan karena gunung hutan sebagainya kan iya Monogiri itu indah mas daddy hijau semuanya hijau ya kebayang kalau di jakarta kalau lagi panas kita pernah panas sampai berapa ya 40 ya wow kita pernah panas sampai 40 oh my god itu bangunan ada ase aja masih masih kerasa kalau di jakarta and all green it's really boring ya betul disini semuanya abu-abu green is better sama bedanya disana banyak petani banyak suami saya itu juga petani nenek terus sekarang kan sudah terlalu rentah untuk kerjaan seperti itu jadi suami yang ngurus ladang ibu gak pengen ke jakarta gitu nontonin orang demo belum pernah belum pernah belum pernah belum pernah itu saya tuh lagi mau mengusulkan ke menteri pariwisata maksudnya kenapa gak demo-demo itu tuh dijadikan pariwisata bulai-bulai itu jarang ngeliat iya kan bulai-bulai itu jarang ngeliat kasihin tempat di shuttle busnya gitu tanggalnya segini jadi bisa ngeliat foto-foto orang lagi demo gitu harusnya harusnya menurut gue begitu gitu loh jadi kan demo itu kan mengeluarkan biaya biayanya bisa ditanggung oleh negara karena negara menguangkan itu dengan adanya turis-turis penikmat demo pedagang-pedagang laku itu nah kalau dia mau experience the demo dia bisa ikutan demonya tapi bayar tiket ke ekstrafi ekstrafi itu kan ini adrenalin rush kan bisa ormas-ormasnya juga bisa nyari duit karena membership ide bagus kan ide bagus ide bagus disini kalau demo bu macet bu lebih parah gak bisa jalan kalau ada demo tutup-tutup tutup-tutup itu itu benar-benar yang ngerti demonya paling berapa persen yang ngerti ikut-ikutan banyak kan ada nasi bungkus yuk jadi ibu sekarang mau balik ke Monogiri lagi tadi apa what is your dream tadi sorry water live in Monogiri and I would be PNS oke ibu ini pengen jadi PNS dan ibu ini ya liat ajalah anda liat sendirilah kemampuannya seperti apa gitu ya sebenarnya orang-orang seperti ini harusnya ada bukan keringanan tapi special cases kalau menurut saya kalau menurut saya iya you deserve it of course saya tuh setuju sekali dengan special case special case itu saya setuju sekali karena itu gak curang iya kan it's what we can do iya karena it's your kelebihan kan yang dihargai kan harusnya kelebihan iya ibu ini ingin jadi PNS dan liat dia punya capability for doing that so i think harusnya memungkinkan mudah-mudahan ini didengarkan udah banyak orang bu jadi mudah-mudahan pihak yang berkait bisa mendengarkan iya kan Radhimah Karim memang ngambusin PNS bisa ya oleh Menteri Pendidikan oleh Menteri Pendidikan oh iya Pan Adim tuh Pan Adim because she deserve it oke last but not least ada yang mau disampaikan ke masyarakat kita saya boleh salam-salam dulu mas oh boleh boleh oke saya mau kirim salam buat ibu saya di Wonogiri ibunya nonton gak tapi ntar nanti saya pasal nonton ibu ini lihat saya di youtube ibu i love you saya sama mas daddy ya Allah terus keluarga besar kakak Budenur adek um Arif semua yang di di Giri Wonogiri salam dari saya terus rekan-rekan di SMK bakti mulia Wonogiri guru-guru guru-guru my besti Bu Ayu yang juga ngajar disana dan semuanya di Wonogiri Wonogiri salam damai Wonogiri 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 orang Wonogiri 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 orang Wonogiri ya kalau buat masyarakat kalau masyarakat mungkin what I do in TikTok it's not a show-off thing bukan untuk maksud even if show-off is okay I don't really care even if show-off your your apa kemampuan Anda di TikTok dan sebagainya I don't care I like it I love it anggap aja itu show-off so he show-off something that he can show-off so don't take it wrong ini saya lakukan untuk satu ya demi saya sendiri terus yang kedua kalaupun itu ada benefit untuk orang lain it's okay jadi yang komen-komen yang seperti itu ya don't take me wrong tapi kalaupun ada seperti itu ya it's okay I don't care it's your problem not my problem it's not my problem dan sekali lagi English is important if you can if you want to learn English when well you can be anything you want look at me now I'm with now I'm with my my daddy so yeah who knows you can be anyone famous even in the world by learning English so go ahead and opening a lot a lot of opportunity yeah a lot of opportunity for sure wow see dengarkan Ibu Asri tadi ya jadi aduh ini pasti komentar di Youtube saya 50% terharu deh karena gak ngerti sedih deh ngeliat ibunya ngomong karena gak ngerti gitu biasanya gitu Bu biasanya gitu belajar guys oh udah kan belajar geng apa itu apa itu apa lo lo apa gak tau gua apa lebang ganteng lembanya omong translate translate film lebang ganteng それz film rumbah jakan oh ini apa channel buat jemahan buat jemahan kalau ada film rumbah jakan yang translate ada namanya lebah ganteng kalo ada film rumbah jakan yang translate oh kodename-nya dia lebah nicknamenya dia lebah ganteng ya besok orang yang translate oh gitu Oh jadi dia translatein Bahasa-bahasa Inggris itu Subtitle film Film bajakan Tuh kayak orang-orang kayak gitu Apa linknya coba Linknya tuh biasa tau Yang gak saya tonton Saya blog gitu loh Karena ada film-film yang saya mau nyari Di Indonesia gak ada sih sebenernya Gimana lagi dong Thank you very much for coming It's a pleasure, it's an honor It's my pleasure It's an honor to be here with you When I met you I was like I got so nervous that I couldn't say anything Oh my god Thank you very much It's also an honor for me to meet you Because when the first time I saw you on the TikTok I thought that oh I need to meet her Because I think you can bring A lot of inspirations to Indonesian people InsyaAllah And hopefully they're not just listening to this But they But here is the problem People who listening to this Do not Do not need this content Because Kita ngomongin pakai bahasa Inggris Jadi mohon lebat ganteng Untuk Nah kalau gak gak ada gunanya Kan ngomong inspirasi Mereka gak ngerti Yang ngerti Gak butuh inspirasi bahasa Inggris Yang butuh adalah yang gak ngerti Mereka gak bisa Lebat ganteng Udahlah Lu banyak dosanya kan Sekali-kali tuh Bantu Bantu gitu kan Karena Disini Yang disini semua Ini pegawai-pegawai Males gak mau bikin Gak mau bikin translate Wah capek Wah satu jam bapak ngomong Diomongin di translate Jangan kan translate Yang pakai bahasa Indonesia aja Males bu Males Bener Karena panjang kan Gitu kan Satu kata Satu kata Satu kata Jadi percuma ibu ngomong Kayak ke orang-orang gini Terima kasih Bu Asri Terima kasih Nada Sampai jumpa lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mudah-mudahan jadi PNS Nanti kalau gitu Terima kasih Ini adalah pengharian Supposed to be coming through Thank you very much Let's close this Omnady you are so amazing Oh thank you Thank you Thank you Nanti potongan itu buat TikTok Okay Let's close this 5 4 3 2 1 And close the door